Oke jom, seperti biasa, masih bersama Bang Ojan. Nah, disini siapa yang gak tau aplikasi Breven? Pasti pada tau semuanya kan? Kalau misalkan gak tau, berarti kalian terlalu fokus sama si dia jom. Nyape lupa sama si Breven. Nah, di video-video kemarin, Bang Ojan sering banget upload dan membahas seputar Magic Tweak. Apalagi yang versi edition. Nah, disini siapa yang masih pake Magic Tweak? Komentar di bawah jom. Nanti Bang Ojan kasih nomor pinci. Nah, kebetulan di video sekarang, Bang Ojan pengen bahas tentang aplikasi Breven jom. Eh, tenang dulu jom. Jangan dulu di skip gitu aja. Nah, fitur Breven yang bakalan Bang Ojan bahas sekarang, itu bukan fitur biasa yang dibahas di planet-planet sebelah jom. Pastinya fitur ini wajib kalian tau, khusus pengguna root, bahkan pengguna non-root. Kita sering banget pake aplikasi Breven, bahkan hampir 80% pengguna hape kentang itu pasti punya aplikasi Breven jom. Tapi aplikasi Breven yang dipasang, itu cuma dipake buat jalanin file SH dan jalanin kode-kode Linux yang support di hape Android. Nah, ternyata dibalik aplikasi Breven, ada fitur yang gak pernah kita tau dan malah kita abaikan jom. Gimana? Penasaran kan? Mendingan di-isu break dulu biar Bang Ojan makin semangat lagi jom. Ayo jom, di-isu break dulu dan seduh kopi jom. Oke jom, langsung aja kita mulai. Nah, untuk fitur Breven yang pertama adalah jalanin file SH dan kode Linux yang support di hape Android jom. Ya mungkin untuk fitur ini semua user udah pada tau ya, bahkan udah akrab banget jom. Soalnya hampir semua user Breven itu bisa cara jalanin file SH dan kode Linux. Cuma nih ya, beberapa user itu ada yang belum tau kode Linux yang support di hape Android jom. Bahkan nih ya, file Magic Tweak yang versi Edition itu dijalanin menggunakan aplikasi Breven jom. Pokoknya untuk jalanin file SH dan kode Linux itu mudah banget. Jadi aplikasi Breven ini bisa jadi pengganti command prompt yang ada di komputer. Nah, terus fitur Breven yang kedua adalah membuka aplikasi yang terkunci jom. Nah, kalau misalkan kalian download aplikasi di Google Play Store, ada sebagian aplikasi membutuhkan akses pengguna untuk menggunakan semua fitur di dalam aplikasinya. Nah, sedangkan untuk membuka akses pengguna, kalian membutuhkan command prompt buat jalanin kodenya jom. Nah, dengan aplikasi Breven, kalian gak butuh komputer ataupun laptop buat buka command prompt dan jalanin kodenya. Kalian cukup kopas aja, kode unlocknya itu ke command line yang ada di aplikasi Breven. Maka aplikasi yang terkunci sudah bisa digunakan sepenuhnya jom. Nah, contoh aplikasi yang membutuhkan akses pengguna buat aktifin semua fitur, contohnya adalah aplikasi Set Edit, terus aplikasi Scene 5, aplikasi Nap Time, dan aplikasi MFS Stream. Next, fitur yang ketiga dan ini fitur yang paling penting jom. Aplikasi Breven itu bisa bekukan aplikasi pihak ketiga, aplikasi sistem, bahkan aktifin GMS DOS yang biasa kita temui di HP root jom. Nah, di saat kalian membuka aplikasi Breven, ada beberapa aplikasi berjajar di bagian menu Home. Mulai dari Foreground, terus Running Service, terus Ignore, dan yang terakhir adalah Stop It. Jadi, barisan aplikasi itu bukanlah pajangan atau kenangan bersama mantan jom. Kalian bisa setting semua aplikasi yang berjajar di menu Home itu jom. Oke, disini bakalan Pak Ojan contohin jom. Nah, Pak Ojan udah install beberapa aplikasi pihak ketiga, jadi ini adalah barisan aplikasi pihak ketiga yang sudah Pak Ojan install. Nah, kalau misalkan kalian mau nge-disable atau mau menghapus sementara, kalian tahan aplikasi yang ingin dihapus. Nah, kalian bisa pilih ya, satu per satu, atau kalian bisa pilih semuanya. Kalau misalkan pilih semuanya mah gelo ya, sama. Jadi, kalian pilih aja kalian checklist. Nah, kalau misalkan sudah selesai di checklist. Nah, disini ada titik tiga. Nah, kalian klik atau pilih yang disable. Kalian klik aja disable, nanti aplikasinya berubah menjadi abu-abu jom. Kalau misalkan sudah berubah menjadi abu-abu, artinya aplikasinya sudah dibekukan. Dan di saat kalian tekan menu Home, aplikasinya hilang seperti kenangan bersama mantan jom. Jadi, seperti itulah membekukan aplikasi pihak ketiga. Nah, gimana cara munculinnya lagi? Nah, cara munculinnya lagi, kalian buka lagi aplikasi briefennya. Nah, disini kan banyak aplikasi yang berwarna abu-abu. Nah, kalian jangan centang di bagian tulisan disable-nya, itu nggak bisa. Jadi, kalian tahan di barisan aplikasi, kemudian checklist aja semuanya. Kalian klik lagi titik tiga di sebelah kanan, dan pilih enable. Kalau misalkan aplikasinya berwarna lagi, artinya sudah aktif. Dan aplikasi bakalan muncul di menu Home, jom. Tapi bukan seperti kenangan mantan. Nah, sekarang gimana cara bekukan aplikasi sistem? Nah, kalian klik aja fitur yang paling sebelah kanan. Nah, ini adalah aplikasi sistem. Jadi, kalian bisa bekukan semua aplikasi sistem yang kalian mau, jom. Jadi, disini kalian pilih aja aplikasi-aplikasi yang memang jarang banget dipakai, atau memang nggak guna. Ya, yang penting sih kalian nggak, apa ya, nggak bekukan sistem UI, ataupun launcher. Ya, itu bener-bener kalian tidurnya terlalu miring, jom. Nah, disini kalian pilih aja aplikasi-aplikasi yang nggak guna, seperti musik, terus take, dan ya masih banyak lagi. Pokoknya, mau di stock ROM, ataupun di custom ROM, biasanya yang namanya aplikasi blockware itu pasti ada aja, jom. Terus, bang, gimana cara aktifin GMS DOS? Gampang banget, jom. Kalian tinggal bekukan aja Google Play Service dan Google Play Store, udah kelar. Yang namanya GMS DOS, yaitu membekukan aplikasi Google. Ya, kalau misalkan kayak gitu, Google Play Store nggak bisa dipakai, dong, bang. Yang nggak bisa dipakai, yang namanya GMS DOS itu Google Play Store, nggak bisa dipakai, atau force close, jom. Oke, disini aplikasi blockware itu sudah bawa-jian bekukan sebagian, jom. Sudah berwarna abu-abu, termasuk Google Play Store dan Google Play Service. Jadi, di menu home itu aplikasinya bener-bener sedikit banget, jom. Udah kayak bunga angsuran. Nah, disaat kalian tekan setelan atau pengaturan, dan kalian cek di bagian aplikasi. Nah, disini aplikasinya tetap masih ada. Cuma tulisannya itu disable. Jadi, ini nggak mempengaruhi data yang ada di dalam aplikasinya. Ini cuma di disable aja, jom. Nah, kalau misalkan kalian restart HP Android-nya, kalian restart aja seperti biasa, misalkan, ya. Dan, HP kalian masih tetap nyala. Masih tetap nyala normal, semuanya bisa digunakan. Cuma minusnya, nih, ya. Di bagian quick setting itu bakalan ada notifikasi dari Google Play Service. Jadi, si Android itu nyuruh kalian buat aktifin lagi Google Play Service. Kalau misalkan Google Play Service nggak diaktifin, beberapa fitur atau beberapa aplikasi itu bakalan terganggu. Ya, sebenernya sih nggak masalah nggak diaktifin juga. Misalkan, si notif ini merasa nggak keganggu, ya, abaikan aja, jom. Nah, pertanyaannya nih, gimana kalau misalkan kita tes di game, gimana rasanya? Ya, kalian bisa bayangin aja, jom. Ya, emang rekomendasi sih sebenernya, ya. HP Android tanpa Google Play Store. Soalnya, aplikasi bloatware paling membebani itu bukan kita kepada orang tua, ya, jom. Ya, tapi Google Play Store atau aplikasi Google itu adalah aplikasi yang paling berat di HP Android. Jadi, HP Android, meskipun HP kentang, kalau misalkan nggak ada aplikasi Google atau nggak ada aplikasi Google Play Service, itu bener-bener enteng banget buat nge-game. Ya, kalian bayangin aja, free RAM-nya aja gede, memorinya gede, terus CPU itu fokus ke game, dan aplikasi-aplikasi yang berjalan di background itu bener-bener sedikit. Terus, mau tetap non-aktifin Google Play Service dan Google Play Store.